Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang retinol. Retinol itu adalah merupakan turunan aktif dari vitamin A yang dipercaya bisa menghambat efek-efek penuaan pada kulit kita. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang retinol. Retinol itu adalah merupakan turunan aktif dari vitamin A yang dipercaya bisa menghambat efek-efek penuaan pada kulit kita. Retinol itu dibagi menjadi dua bagian. Ada retinol yang bebas di apotik-apotik pasaran. Ada juga retinol yang harus diresepkan oleh dokter kulit. Yang bebas itu biasanya dalam bentuk retinol dehid dan ada palen. Kemudian untuk yang diresepkan biasanya isotretinoin, retinoin. Bedanya adalah apabila yang harus diresepkan itu isotretinoin dan retinoin ini biasanya apabila salah dalam penggunaan bisa mengakibatkan efek samping pada seluruh tubuh karena dosisnya sangat tinggi. Jadi retinol ini jual bebas itu dikenal dengan retinol sedangkan yang diresepkan diistilahkan dengan retinoin atau derivat turunan ekstrak vitamin A ini. Fungsi daripada retinol ini dipercaya biasanya adalah yang pertama adalah menghambat efek-efek penuaan dengan mencegah munculnya kerutan-kerutan ataupun keriput pada kulit. Dia membantu menjaga elastisitas kulit dengan mempertahankan kolagen bawah kulit. Kemudian retinol juga dipercaya bisa menghambat hiperpigmentasi. diperpigmentasi terjadi bisa karena paparan sinar ultraviolet dari matahari ataupun bisa juga karena bekas-bekas skar jerawat ataupun luka-luka pada wajah. Retinol ini juga dipercaya bisa melembabkan kulit karena biasanya, tapi bukan karena retinolnya, karena biasanya krim yang mengandung retinol yang dijual bebas itu pasti dipormulasikan dengan pelembab. Karena retinol ini tidak bisa dipakai pada kulit kering karena ada efek derivasinya. Kemudian retinol ini juga bisa dipercaya mengobati jerawat. Jadi pada obat-obat jerawatan tertentu itu biasanya mengandung retinol. Bahkan pada obat yang diresepkan dokter itu komponen tretinoin itu biasanya dipakai sebagai obat utama untuk mengobati jerawat agar tidak memunculkan skar atau parut di kemudian harinya. Efek samping dari retinol ini biasanya akan mengakibatkan kulit kering dan kemerahan. Oleh karena itu, biasakan memakai retinol dengan pelembab apabila produk retinol kita itu tidak dikombinasikan dengan moisturizer atau pelembab. Kemudian hindari memakai retinol pada saat kulit kita sedang iritasi dan retinol ini tidak boleh dipakai pada siang hari karena kandungannya sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Jadi dipakailah pada malam hari dipakai 30 menit sampai 1 jam setelah kita mencuci muka untuk mencegah iritasi. Pemakaian retinol teratur ini dipercaya apabila tidak dalam jangkul waktu singkat dipakai rutin berbulan-bulan biasanya akan mengakibatkan efek munculnya tanda-tanda penuaan yang ditunda. Ini berkaitan dengan efektivitasnya menjaga keutuhan kerja kolagen dan juga menghambat pigment melanin. Retinol ini juga dipercaya bisa sebagai langkah awal apabila kita memakainya pada usia 30 tahun awal itu akan sangat berdampak pada saat kita berusia di atas 40 tahun. Banyak sekarang krim-krim bahkan ada krim yang mengandung retinol yang dikombinasi dengan vitamin B3 yang sangat ampuh untuk mengobati orang-orang yang sudah terlanjar menghidup pigmentasi kulit. Demikianlah sekilas tentang retinol kita bisa mendapatkan krim-krim yang mengandung retinol yang dijual bebas di pasar dan apabila masalahnya berat bisa dengan krim-krim yang mengandung retinoid yang di resepkan dokter. Demikianlah semoga informasi kali ini membantu jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!